Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadith yang menunjukkan bahasanya manusia suka dengan imbalan, dengan motivasi. Apa kata Rasulullah SAW, makanya jarang sekali orang yang telah mengetahui hadith ini ketika datang ke masjid sebelum dikumandangkan ikomah, dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah masjid. Karena dia mengetahui keutamaan daripada dua rokaan sebelum sholat subuh. Ini motivasi yang pertama, biasanya manusia ketika diberikan motivasi, semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin tidak ada dari kita yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan sholat terawih. Kenapa? Karena mengetahui keutamaan daripada puasa dan sholat terawihnya. Ini tubi'i daripada manusia. Ketika diberi keutamaan, diberi imbalan yang wah, maka dia akan lebih bersemangat. Kemudian kata Rasul SAW, Ini mungkin salah satu daripada penyebab hadirnya kita ramai-ramai di rumah Allah ini, menuntut ilmu ini, mendengarkan kajian ini, karena hadith ini. Apa kata Rasul SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, maka Allah SWT akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Cukup empat hadith ini sebagai gambaran pentingnya kita untuk mengetahui suatu bidang ilmu, suatu pekerjaan terkait dengan diberikannya kita motivasi, keutamaan daripada ilmu tersebut. Maka dari itu ada tiga poin, yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran, terutama dalam kajian ini, yaitu Juz 30. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Di sini nanti akan kita bagi menjadi lima poin. Kemudian yang kedua, apa tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas dukungan Anda.